Komisi 8 DPR RI kritisi keterbatasan pemerintah pusat dalam penggunaan dana siapakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dalam upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syedzili mengatakan kinerja BNPB belum berorientasi pada mitigasi bencana, melainkan hanya sebagai lembaga yang responsif terhadap terjadinya bencana. Faktor ini menyebabkan keterbatasan ruang gerak pada lembaga BNPB untuk mengambil langkah antisipatif terhadap terjadinya bencana alam di daerah. Pengelolaan dana siapakai yang hanya bisa digunakan pada status keadaan darurat bencana menyebabkan lemahnya sistem peringatan dini dan budaya mitigasi darurat bencana yang dinilai belum mampu menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Dana siapakai itu penggunaannya tergantung dari terjadinya bencana. Makin sulit bagi BNPB untuk bisa salah satunya juga membantu daerah dalam menyediakan infrastruktur kebencanaan, kebutuhan mobil logistik, kemudian alat-alat kebencanaan seperti perahu karet. Nah ini semua tentu perlu ada upaya khusus dari baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar memang kita harus memiliki kesiapsiagaan bencana itu. Komisi 8 DPR RI mendorong koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penanganan bencana. Diperlukan regulasi yang tepat agar pemerintah pusat dan daerah bisa memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengalokasikan dana pencegahan dan penanganan bencana. Adila dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan.